Hari ini saya senang, bangga, karena masyarakat transportasi bekerjasama dengan institusi pendidikan ITB dan Pemda itu berkolaborasi memikirkan bagaimana transportasi ini dipikirkan, dicarikan jalan keluar, dan selalu didisusikan. Saya sengaja memilih kota Bandung dan Kertajati karena paling aktual. Pasti masyarakat Jawa Barat sangat tertarik tentang itu. Bandung, ya maaf kata memang harus ditolong. Karena Bandung dalam keadaan yang cukup padat. Nah, oleh karena Kementerian Perhubungan sudah menyelesaikan elektrifikasi Timur Barat, Cisalengka sampai ke Alalarang, insya Allah akan segera berfungsi tahun ini. Lalu di utara selatan kita usulkan ART. ART anggarannya tidak terlalu mahal, ya. Jadi mungkin bisa sharing, Pak Gubernur, antara pusat dan daerah. Dan itu bisa menyelesaikan utara selatan. Minimal utara selatan, timur barat. Lalu, seperti di Kaui, Bandung mendapatkan bantuan Bank Dunia yang lebih dari 1 triliun BES dan IFI. Nah, ini satu edukasi bagi masyarakat Bandung. Selain ada BRT atau BTS, ada yang namanya juga IFI dari Bank Dunia, nanti KRL, nanti ART. Ini menjadi suatu rangka-langka yang mesti diperhitungkan dengan baik sehingga memberikan Bandung menjadi lebih tidak macet, lebih nyaman dan sebagainya. Lalu, Kertajati. Saya perlu mention di Jawa Barat bahwa Kertajati adalah satu bandara yang merupakan jasa bagus. Saya mengimbau warga, terutama travel. Travel itu sekarang orang Jawa Barat disuruh terbang dari Soekarnata karena pulus. Nah, kita Pak, bersama Pak Bek, sudah mengumpulkan travel, sudah minta dari airline. Dalam dua minggu ini ada umroh dua kali seminggu. Nanti meningkat. Akhirnya ini akan menambahkan. Karena kalau itu terjadi, maka Bandungnya lebih enak dan Kertajati. Masyarakat Jawa Barat kemana-mana juga enak. Belum patimban yang biasa. Nah, lalu saya ingin katakan bahwa dalam satu dekade terakhir ini, Pak Presiden, Pak Jokowi, memerintahkan kami, anggota kabinet, Pak Benda, menjadikan visi-misi daripada Presiden itu adalah konektivitas. Konektivitas yang Indonesia Centris. Menghubungkan seluruh Indonesia dan tidak hanya di Jawa. khusus berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini, angkutan masalah perkotaan. Tadi saya sampaikan ada enam tongkak. Tongkak pertama adalah bagaimana membuat prasarana itu lebih proven, lebih aman dengan dua jalur. Sehingga aman, nyaman, cepat. Setelah itu, kita maju lagi ke situasi sedikit melenceng bahwa Indonesia Centris harus dijalankan. Kita bangunlah yang namanya Makassara Parakari sebagai konsep dari Indonesia Centris. Yang ketiga, inilah satu bisa dikatakan revolusi di mana MRT yang tadinya tidak dibangun, lambat dibangun, diputuskan pada saat 2015 untuk dimulai. Dan sekarang menjadi suatu unggulan masyarakat Jakarta. Berikut LRT-nya. Baru setelah itu kita ada kereta cepat, dirasakan masyarakat Bandung, lalu ada EV, nanti di Bandung akan banyak sekali, ratusan bus EV di sini, dan terakhir bahwa teknologi yang namanya otonomus harus menjadi penelituran. Nah, dalam sempatan ini saya minta kepada MTI selalu jangan bosan-bosannya memberikan satu dukungan baik pada saat studi maupun publikasi menyampaikan pemikiran itu dan juga pada PEMDA saya pikir Jawa Barat menjadi contoh yang baik karena Bandung memiliki ITB yang relatif banyak pakar-pakar muat. Akhirnya saya mengapresiasi MTI, ITB, dan Jawa Barat melaksanakan kegiatan ini yang bisa dijadikan dasar untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang belum tersatu. Perhubungan yang nanti akhir tahun mewujudkan elektrifikasi kereta dari Padalarang ke CC Lainta itu pasti akan membantu masyarakat di Bandung Raya dan juga tadi Pak Menteri menyampaikan tentang Kertajati Kertajati juga umroh itu salah satu upaya kami meningkatkan trafik di Kertajati dan tentunya kami sangat senang kalau mudah-mudahan dua minggu ini terwujud dan otomatis akan menambah juga trafik tidak hanya karena kalau umroh itu kan satu orang diantarkan dua-tiga keluarga jadi kebayang ekonomi akan tumbuh di sana jadi ini juga masalah tidak hanya penumpang tapi juga UMKM di sana Pak kami kalau di sana kosong sepi makanya berguna-guna kegiatan kami tarik ke Kertajati semua kami tawarkan sale on seven tidak jadi GBL pun kami tawarkan Kertajati tapi mereka tidak mau juga kemudian juga ada festival film Bandung bulan November kami tawarkan juga jadi Kertajati aja yang penting itu ramai dulu Kertajati jadi itu berbegak dan tentang BRT kami membuat tim percepatan jadi mudah-mudahan Pak Menteri 1 Januari itu menjadi milestone jadi ada yang tidak tahu diresmikan atau apa tapi kami ingat ada kepastian kapan bisa dimulai kami sudah bersama dengan Kementerian berhubungan dengan MT juga dengan konsultan yang tunjuk jadi suatu keharusan dan makanya kami juga Pak Menteri nanti sore itu ketemu Rektor Unpad Pak Prof Arief kami sampai minta bantuan ke antropolog untuk bagaimana memindahkan perilaku masyarakat Bandung ini padahal kan Bandung ini suasanya sejuk kenapa tidak yang jalan kaki tidak yang sepeda itu kan cukup ya harusnya bisa bagaimana supaya budaya itu ditumbuhkan jadi bagaimana naik angkot ya kami pun akan melakukan reroute angkot supaya menjadi feedernya nanti BRT jadi semuanya bisa terkoordinasi dengan baik ya ya kalau ideal kan seperti Jakarta jadi ada jadi kalau sekarang kan dari Jakarta itu naik kereta cepat tinggal pindah LRT atau tinggal pindah BRT bisa ya nanti selamat menikmati